Intro Salam jemaat yang dikasih oleh Tuhan Kita tahu bahwa keadaan hari-hari ini membuat kita mungkin bisa merasa takut Mungkin bisa merasa khawatir, mungkin bisa merasa cemas Kalau kita takut merasa takut itu wajar Tapi jangan sampai kita ketakutan itu menguasai di dalam kehidupan kita Kita mengalami ketakutan yang terus menerus di dalam kehidupan kita Oleh sebab itu kita harus fokus kepada Tuhan Kita harus fokus kepada firman Tuhan Kita harus hidup kita dipimpin oleh roh kudus Sehingga kita tetap memiliki iman, pengharapan, dan damai sejarah di dalam kehidupan kita Dua Timotius saat mengatakan demikian Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban Jadi firman Tuhan mengatakan Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan Ketakutan itu sebuah roh itu bukan berasal daripada Allah Tapi itu berasal daripada Iblis Dan kalau kita tahu roh ketakutan itu berasal daripada Iblis Dan Iblis sedang menaburkan benih ketakutan Maka kita jangan terima ketakutan itu Maka kita jangan simpan ketakutan itu Kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita tolak dalam nama Yesus Kristus Kenapa saudara? Karena kita tahu ketika kita roh ketakutan itu ada dalam kehidupan kita Itu akan menghancurkan iman kita Itu akan menghancurkan damai sejahtera Itu akan menghancurkan pengharapan kita Itu akan menghancurkan kekuatan di dalam kehidupan saya dan saudara Bahkan itu akan menghancurkan pikiran-pikiran kita Oleh sebab itu jangan kita dikuasai oleh ketakutan Tapi kita harus apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita Kita harus mendekat kepada Tuhan Karena kita tahu ketika kita mendekat kepada Tuhan Allah adalah kasih Kasih Allah memenuhi di dalam kehidupan kita Sehingga kita tidak ada ketakutan Tidak ada kekuatiran di dalam kehidupan saya dan saudara Hari ini pesan kuat supaya kita lebih lagi mendekat kepada Tuhan Yesus 30 ayat 15b mengatakan demikian Dalam tinggal tenang dan percaya Terletak kekuatanmu tetapi kamu enggan Apa yang terjadi hari-hari ini Apa yang kita dengar hari ini membuat kita takut Tapi mari firman Tuhan mengatakan Kuatkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan Bahwa semuanya ada di dalam kendali Tuhan Bagi Tuhan tidak ada barang mustahil Dia adalah Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya Dia Allah yang berkuasa Semuanya ada di dalam kendali Tuhan Semuanya ada di dalam kendali Tuhan Dia juga yang menebus saya dan saudara Bahkan dia yang menyertai saya dan saudara di dalam kehidupan kita Dia berkata Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan kau Sehingga kita bisa kuat melewati hari-hari saudara Karena kita tahu Immanuel Allah berserta dengan kita Immanuel Allah ada di dalam kita Immanuel Allah ada di pihak kita Dia mampu melindungi kita dari segala malapetaka apapun juga Tapi hati kita kuatkan hati kita untuk kita bisa percaya Untuk kita bisa percaya kepada dia Oleh sebab itu saudara kita harus semakin hari Semakin melekat kepada Tuhan Karena Masmur 91 ayat 14-16 mengatakan demikian Sungguh hatinya melekat kepadaku Aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal nama ku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia Dan akan ku perlihatkan kepadanya Keselamatan yang daripadaku Ayat matahari sungguh hatinya melekat kepadaku Untuk kita bisa melekat kepada Tuhan Kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan Kita adalah ranting dan Tuhan adalah pokok Kita harus melekat kepada dia Artinya dengan cara bagaimana Kita harus membangun mesbah keluarga hari-hari ini Dalam kehidupan saya dan saudara Sebagai pemimpin keluarga, sebagai ayah Itu harus menjadi imam, nabi, dan raja Di dalam rumah tangganya Kita harus mendoakan anak-anak kita Kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain Kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain Pada waktu kita di mesbah keluarga Kita memuci menyembah Tuhan Kita mendengarkan firman Tuhan Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan Dan kita percaya saudara Kita juga mendoakan tutup bungkus keluarga kita Dengan kuasa darah Yesus Kita doakan bangsa dan negara kita Supaya bangsa dan negara kita dipulihkan oleh Tuhan Kalau kita melekat kepada Tuhan Maka tidak ada ketakutan dalam kehidupan kita Tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan kita Tidak ada kecemasan di dalam kehidupan kita Dan dengan kekuatan Tuhan Kita bisa melewati hari-hari ini Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya